ini ikan sumpah unik banget coba kalian bayangin kalau ikan jepang ini semua gak ada siripnya lucu kali ya kayak naga putih ini kegiatan sehari-hari kegiatan sehari-hari merawat ikan jepang ya ini ikan jepang baru sih alhamdulillah kita mau coba bikin proyek 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 ngeprit ini ikannya apa marble ini gak ada dorsalnya ini kan unik banget tapi gak ada atas sih dari atas mungkin ini gak ada dorsal atasnya ya temen-temen ini sebenernya ikan apa disebutnya ya ikan rijek kalau cacat itu bahasnya terlalu terlalu bagaimana gitu kan nah itu tapi walaupun gak ada dorsal atasnya tapi rapi loh dia gak masuknya gak cacat ini ini ikan tidak bopak bopak iya bopak enggak terus juga bekas-bekas apa juga enggak gitu coba deh coba dipindin ke soliter deh pintar lah kita lihat-lihat dulu disini ada ikan apa aja sih cuma ini ikannya gak kelihatan lagi ini ada lemo cooper gak kelihatan coy female ini female nya di pojokan warnanya gak terlalu kelihatan misalnya kayak ketapang yang biasa diangkat pakai serokan oh ambil soliter aja kalau soliter kalau serakan juga boleh bisa ya bisa ya kelihatannya iya kelihatan coba nah ini dia namanya nemo cooper female ya betina nih betina kayak gini juga itu satu pair dari dia insya Allah nanti mungkin mau kita jual atau mau kita breed oke kalau ada yang berani harga tinggi jual nah ini makiannya untuk jantannya nah ini jantannya nih nemo cooper coba deh sampingnya ini umur berapa umur 2 bulan setengah ini sepertinya di sebelah sini ada jantan nemo multi color ya bentinanya baru mati kemarin karena ini ini insang merah dan mata udah 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 belum ini ini namanya nemo multi color ya iya ini juga dijual harganya 150 ribu ukuran 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 S plus tinggu 2 minggu lagi udah ready lah udah siap ukurin mantep banget lah ya ini ini masuknya grade gak? ini udah grade udah grade ini oke next nah sebelah sini ada nemo gold ya ini yang lainnya ini ini ikan lagi hype banget ya karena ada bisa dilihat disitu nah ada goldnya ini ada bintik-bintik goldnya ini lagi paling dicari karena emang lagi rame juga avatar gordon gold atau ikan-ikan yang lain mungkin ini bakal diberi dulu ya soalnya kita juga butuh penerusnya oke kita bismillah mau coba ya mau coba nge-breed nemo gold oke betinanya entet mungkin yang mungkin nanti ini pengen dilihat kali ya kalau di solitaire gimana ini gak terlalu kelihatan yang ininya gue ada video oke enggak deh enggak ada ya ini solitaire ini oke ini coba kita kesini dulu ini juga kita udah ada hasil beritaan sendiri gue ini terang banget enggak enggak kalau enggak pakai cahaya malah enggak ya ini anak-an apa ini nemo nemo galaksi sama avatar nemo nemo avatar nah lumayan udah umur apa nih umur 10 hari 12 hari kira-kira 12 hari lumayan banyak perkiraan 150 ekor sampai 200 wiiis ditunggu ya teman-teman nanti kalau udah gede gimana nih gimana mau lagi dikawinin lagi ya yang di atas ini ya disini juga ada lagi nih mau dikawin lagi nah ini dia biangannya ini apa nih maksudnya nih itu avatar nemo sama nemo 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 galaksi oke nah ini dia nih terlihat ini formnya udah bagus ya hmm udah pasti crescent tail gila atasnya mulus banget loh ini ikan sumpah unik banget coba kalian bayangin kalo ikan jepang ini semua gak ada siripnya ya lucu kali ya kayak apa ya kayak naga putih itu mah jatuhnya ikan apa ikan gak jelas ini rizekan dari blurim hasilnya mulus masa sih tapi ini ada glowingnya itu kayak warna-warna ke kemasan gitu ya iya maksudnya silver gitu metalik metalik tuh kuning gitu karena birunya gak dapet dia tuh gak ada dorsalnya lucu kan coba coba kita kasihin aja gitu bersih loh enggak dibilang cacet juga enggak cuman gak ada dorsalnya aja gitu ini kan waktu lagi di dalam kandungan ngidam apaan emaknya nih gak ada dorsalnya gitu tuh keren gak tuh atap kan dibilang cacet pun enggak tapi rapi iya rapi loh atasnya juga iya maksudnya gak kayak cacet gimana gitu kan kayak bopak gitu ya atau bekas-bekas apa gitu kan tapi ini kalo digini warnanya agak kekuningan loh iya karena ini dia lain blurim kalo dikawinin sama betina-betina yang bocor keluar blurimnya mungkin bagus kok bagus nih kalo ada dorsalnya tapi ini gak 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 gak